PSIS Resmi Lepas Rizky Fajar PSIS Semarang dan Rizky Fajar resmi mengakhiri kerja sama kedua belah pihak setelah masa kontrak sang pemain habis. Pemain yang berposisi sebagai winger ini sebelumnya bermain di PSIS Elite Pro Akademi, EPA, dan promosi ke tim senior sejak tahun 2019, Fajar setelah ini akan bergabung ke klub lain. Hari ini kami umumkan kalau PSIS dan Rizky Fajar resmi mengakhiri kerja sama, kontrak Fajar habis dan dia akan bergabung ke klub lain karena Fajar masih muda, kami beri kesempatan dia untuk bergabung ke klub lain saat kontraknya habis, ujar Chief Executive Officer, CEO, PSIS Yoyok Sukawi di Semarang, Rabu 25 Mei 2022. Mewakili manajemen PSIS, Yoyok Sukawi juga mendoakan supaya Rizky Fajar selalu diberi kesuksesan di klub barunya. Sukses terus fajar, semoga semakin berkembang dan terus belajar di tempat lain, tutup Yoyok Sukawi. Sementara, setelah mendapatkan surat rekomendasi dan izin pemakaian Stadion Jati Diri untuk gelaran uji coba, PSIS Semarang resmi mengajak salah satu kontestan Liga 1 lainnya yakni PSM Makassar untuk beruji coba. Hari Sabtu tanggal 28 Mei sebagai penanda digunakannya kembali Stadion Jati Diri, PSIS akan menjamu saudara kita dari Sulawesi yakni PSM Makassar. Uji coba ini sangat penting bagi kedua tim karena PSIS persiapan menghadapi Liga 1 dan PSM juga persiapan menghadapi Liga 1 dan AFC Cup. Yang terpenting jaga bareng-bareng Stadion Jati Diri. Nonton dengan tertip jangan corat-coret dan selalu jaga kebersihan di Stadion Jati Diri bagi semua supporter. Penonton yang hadir pada pertandingan uji coba besok Sabtu, tutur Yoyok Sukawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!